Buat IBTV, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Habib Rizik, Habib Halif, dan tuan rumah lainnya yang sudah menerima kemampuan kami dengan sangat ramah. Kita tadi mendengarkan Tausia, kemudian sempat bersalah asa dan berbuntung serta mendapatkan greeting atau salam dari Habib Rizik, nanti akan di-share di R.A. Channel. Dan kami juga tadi menyampaikan semabat, ya, obat herbal buat Habib Rizik dan juga keluarga, mudah-mudahan seterusnya walafiat, ya, dilindungi dan diridoi selalu, ya, langkahnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan berkah, dan selalu mendapatkan lindungannya, ya, dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang paling penting adalah mati masuk surga. Oke, ini, Pak, ada Kocengli mau menyampaikan sedikit. Silakan, Kocengli. Ya, ya, salam buat teman-teman semuanya. Saya, Kocengli, mendapatkan berkah luar biasa bertemu dengan Habib Besar kita, Habib Rizik. Dan memang luar biasa kebaikannya beliau. Bisa datang ke petangguran, gimana, Pak? Ya, saya ditanggungkan tim dari, dari Bang Revy Harus. Sudah bertemu sebelumnya dengan Habib Hanyif. Habib Hanyif ke Haji itu, kebetulan beliau, Hanyif di rumah. Oke, ini Ustaz Dewa. Ustaz Dewa ini Ustaz yang paling keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Memang saya Islam memang baru 4 tahun. Tapi memang hampir 5 tahun saya Islam. Dan sebelum Islam memang saya benci dengan Habib Rizik. Apalagi MPI. Karena memang tidak tahu. Dan apa yang di-frame media memang seperti itu. Tapi begitu ketemu beliau, beliau menyapa dengan ramah. Beliau juga ngobrol, kasih doa, bicara tentang kebaikan. Seperti yang ada di media itu semua salah. Jadi teman-teman, lupakanlah semua Islamofobia. Islam ini hanya kasah sama orang jahat. Bukan sama orang yang kafir atau orang-orang yang berbeda etnisnya. Tapi kita semua orang Indonesia wajib bersatu tentang Bindeka Tunggalika. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekali lagi di Ustaz Abu Taki. Dulu di Vokalisnya Ben Mahmud tadi. Saatnya sempat. Tapi sekarang sudah jadi Ustaz. Sebelum Arilasuh ya? Sebelum Arilasuh. Tapi waktu di Suratah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya juga presidium dan penggaget Segerakan Nasional Anti-Islamofobia. Di mana salah seorang board of penasehat adalah Bang Refli Harun. Dan beliau juga anggota istimewa. Kami sungguh-sungguh mengimbau kepada semua pihak untuk menyadari bahwa Islam sinlamin itu artinya adalah salim, suci. Kemudian ada salam, kedamaian, dan kemudian salamah, keselamatan. Negara ini didiasarkan oleh ketuhanan yang ma'esah. Pasal 29 ayat 1, Undang-Undang Tengah 1945. Mari kita sadari ini semua dan jangan lupakan sejarah. Tidak ada ceritanya orang Islam membuat cekajaman di negara ini. Tidak ada ceritanya orang Islam membuat terorisme. Lawan Islamofobia dukun PBB. 15 Maret adalah setiap tanggal 12 Maret diperingati PBB sebagai hari anti-Islamofobia internasional. Mari kita semua bergabung. Rukun, damai, Anda saksikan. Di sini ada kaum yang non-muslim, semuanya yang kok cengli ya. Semuanya enak, tak? Aman ya? Wah, luar biasa. Luar biasa. Inilah Islam salam dalam, damai. Itu saja ya. Terima kasih semuanya. Mari bersatu, majukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.